Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Artinya, setelah didukung lima partai, pasangan calon wali kota Siantar tersebut sudah memiliki 17 kursi dan sudah melebihi persyaratan KPU Kabupaten Kota yang hanya membutuhkan enam kursi saja. Menanggapi hal tersebut, Asner Silalahi mengucapkan syukur telah mendapatkan restu dari lima partai politik tersebut. Kini mereka sedang mempersiapkan langkah sosialisasi ke masyarakat dan memberikan program pengembangan kota Siantar terutama di bidang perekonomian dan wisata. Selain itu, nantinya kota pematang Siantar akan dijadikan kota penunjang wisata di samping kota-kota lain. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Program ini telah kita kembangkan ke dalam usia dan usia kita, terutama kita nanti akan memperbaiki iluprasi kutubu kumatan Siantar yang sudah banyak di penduduk. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.